Saudara, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri hari ini mengeluarkan tulisan di harian kompas yang berjudul Kenegarawanan Hakim Konstitusi. Di awal tulisannya Megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti Presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka bila Presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal sebab Presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Megawati juga tekankan PPRES 2024 merupakan puncak evolusi, kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Hingga Megawati menuntut sikap Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral karena tanpa itu Mahkamah Konstitusi hanya menjadi jalan pembenaran bagi sengketa pemilu yang orientasinya hanya pada hasil tanpa melihat secara jernih bagaimana keseluruhan dan input dari proses pemilu. Di akhir tulisan Megawati mengingatkan tidak ada kekuatan yang menghalangi Fajar menyingsing di Ofuk Timur. Sadarlah, insaflah, ingat nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Semoga amikus kuriai. Terima kasih telah menonton!